Siapa yang tak kenal dengan Intan Pariwara? Perusahaan penerbit buku paling fenomenal tersebut meluncurkan konsep inovatif dalam dunia pendidikan tanah air demi mencerdaskan anak bangsa meski di tengah situasi pandemi COVID-19. Pada realitasnya, toko buku Intan Pariwara bergerak dengan inisiatif tinggi dengan sukses melahirkan konsep buku digital yang mudah diakses pelajar khususnya di Sulawesi Tenggara. Kepala cabang toko buku Intan Pariwara, Sulawesi Tenggara menyatakan konsep buku yang sesuai arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut bisa dengan mudah diakses secara tatap muka maupun sistem digital. Konten pembelajaran itu sudah dibuat dalam bentuk file yang bisa diinstal langsung di laptop-laptop sekolah. Bambang menilai konsep pembelajaran digital sebagai konsekuensi penerapan kemajuan pendidikan di tanah air yang dipahami telah diterima pelajar melalui sistem audiovisual yang mudah disimak anak didik. Selain digital, Intan Pariwara juga menerbitkan buku dalam bentuk fisik sebagai buku pelajaran interaktif yang dilengkapi dengan bar kode khusus yang bisa diakses langsung ke handphone secara online. Jadi buku-buku kami khususnya sudah buku-buku digital. Jadi bisa diakses secara tatap muka maupun di rumah. Maksudnya lebih inovatif? Lebih inovatif. Apalagi arahan Menteri kita Pak Nadia Mido kan dia modemnya semua harus mengarah ke digital. Perkembangan zaman itu kan ke digital seperti itu. Tidak seperti zaman dulu itu kan buku fisik ya. Sekarang dengan adanya handphone tinggal di klik aja. Sudah muncul konsep-konsep pembelajaran. Semua bidang sel ya Pak? Ya. Konsep pembelajaran yang selangkah lebih inovatif tersebut menitikberatkan pada output sebagai efek mencerdaskan anak bangsa tanpa menyampingkan peluang bisnis. Dari Kendari, Dahlan melaporkan.